Bahkan teramat baik Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan dalam hidup kami Karena tak habis-habisnya kau nyatakan itu dalam hidup kami Kami diberkati, kami diberi kekuatan, diberikan kesehatan Bahkan segala yang baik Tuhan terus anugerahkan dalam hidup kami Itu sebabnya Tuhan kami selalu bangga memiliki alat sepertimu Alat yang luar biasa Terima kasih Tuhan untuk hari yang kelima Di minggu kami memberkati gereja kami, memberkati hidup kami untuk melangkah lebih jauh lagi di tahun 2018 Kami ada dalam persekutuan yang indah ini Kami rindu ya Tuhan, Tuhan membekali kami dengan firman Tuhan Karena kami percaya kuasa firman-Mu itulah yang selalu memotivasi hidup kami Yang selalu menuntun langkah hidup kami Sehingga kami boleh terus berjalan dalam kehendak Tuhan Bahkan firman-Mu itulah yang terus memberikan kami keteduhan dalam hidup kami Karena begitu banyak masalah yang harus kami hadapi Tetapi kami percaya kuasa firman itulah yang selalu memberikan kami kelegaan Kepuasannya Tuhan Sehingga kami boleh terus merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah hidup kami Terima kasih Tuhan urapi kami semua Sehingga firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia Tetapi mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan Haleluya Mari kita semua sama-sama katakan Amin Puji Tuhan Haleluya Silahkan duduk Puji Tuhan Oh pendek ini ya Pak Bang Haleluya Shalom Puji Tuhan Kita sudah ada di hari kelima Kita menjalani puasa kita Dan kalau saya lihat wajah-wajahnya Waduh Wajah-wajah yang gak bolong ya Puasanya tetap terus berjalan Amin Memang kalau awal-awal agak gemeteran gitu kan Dari jam 10 malam Sampai jam 6 sore Waduh gemeteran Kalau ngomong gemeteran saya ingat cerita teman saya itu Ada si Ada seorang cewek Diajak baru jadian sama cowoknya kan Jalan lah namanya si Ungke nih Jalan Waduh dari pagi Ke Ancol Dan pas Udah mulai sore Ceweknya bilang Aduh Ungke Kok saya gemeteran ya Wah Memang begitu Kalau cinta pertama selalu gemeteran Dulu saya juga begitu Ini gemeterannya bukan cinta puasa kamu Kok jalan sama kamu gak ajak makan Kayak apa Wah si Ungke memang pelit nih Ya kan Jadi sepanjang hari dari pagi yang malam Gak diajak makan ya gemeteran lah Ya kan Jadi Jadi gemeteran bukan karena cinta Karena gak makan Emang kalau awal-awal puasa itu Aduh gemeteran Tapi kalau hari kelima gini udah Sudah terbiasa ya Sudah agak santai Pak Gemala bilang makan terakhir jam 10 Kalau saya makan terakhir buka puasa jam 6 Itulah makan terakhir Ketemu jam 6 lagi Jadi 12 jam Wah Dan puji Tuhan Memang tunggu pas sampai disini Pas jam 6 Puji Tuhan Haleluya Nah Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan Hari ini saya mau bicara tentang Suatu hal yang penting dalam kehidupan kita Sebelum kita lebih jauh lagi melangkah dalam kehidupan sepanjang tahun 2018 ini Yaitu damai sejahtera Amin Damai sejahtera Itu saya pengen suka ke depan cuma kabelnya pendek Ya Karena Menjadi orang baik itu kan susah Menjadi orang Kristen yang Benar-benar taat Benar-benar setia sama Tuhan Susah Ya kan Susahnya Karena Pasti ada ujiannya Betul Susahnya karena ada tantangannya Kalau gak ada ujian tantangannya It's gampang Ibaratnya kalau sekolah gak ada ujiannya Naik kelas terus Ya puji Tuhan Enak banget Ya kan Yang bikin susah itu ketika ada ujian tantangan Dan saya yakin percaya seminggu ini Lima hari kita puasa juga pasti ada ujiannya Ya kan Iya sampai yang ya batal deh gue puasa Ya kan Ada ujian tantangan Yang membuat kita kehilangan damai sejahtera Dan setan pakai itu Setan ingin merusak kebahagiaan kita Ingin merusak kedamaian kita dengan apa Menghilangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita Ini orang yang nyebelin Ini orang yang bikin sakit hati Ini orang yang terlalu mengecewakan Kayaknya udah berkali-kali ya kan Padahal orang Kristen biasanya pengampunan cukup cuma sampai dua Biasanya Meskipun firman Tuhan ajarkan harusnya 70 x 7 x 7 kali Biasanya cuma dua kali Awas sampai ketiga kali Tangan gue melayang di muka lu Orang Kristen biasanya cuma batas dua kali Kenapa ya Gak tau Nah saudara kalau kita kehilangan damai sejahtera Biasanya apa Stress Emosi Tempramen Marah Ya kan Itu sebabnya kenapa ada pertikaian Kenapa ada perceraian Kenapa anak-anak berontak Ya Kenapa ada Sesuatu yang Membuat orang kecewa Kenapa gak ada damai sejahtera Istilah orang sekarang Kehilangan damai sejahtera Iya kan Hilang Emang naronya dimana pak Siapa yang ngambil sampai hilang Kehilangan damai sejahtera Nah kalau udah kehilangan damai sejahtera Kadang-kadang menggaguh rumah tangga juga Iya kan Tadinya suami gak emosi jadi emosi juga nih Gara-gara istri kehilangan damai sejahtera Anak-anak juga jadi kehilangan damai sejahtera Bahkan banyak juga kalau kehilangan damai sejahtera Sampai kita Hubungan kita dengan Tuhan aja terganggu Banyak orang yang merasa kehilangan damai sejahtera gak ke gereja Ah percuma gue ke gereja Berdua juga gue udah gak fokus Iya banyak orang bilang begitu Justru kita ke gereja Kita memperoleh damai sejahtera Orang terbalik Kalau hilang damai sejahtera gak mau ke gereja Ke karaoke Inul cafe lah Jadi cari kedamaian di dunia ini Sementara itu Paling 2 jam 3 jam pulang pusing lagi Ya duit gue habis banyak tadi Iya kan Traktir ini traktir itu Cuma gara-gara kehilangan damai sejahtera Nah firman Tuhan yang kita mau baca Klik Charles Powerpoint 1 Korintus 14 ayat 33 Ini satu ayat saja nanti ada ayat-ayat selanjutnya Sebab Allah tidak mengendaki kekacauan tetapi damai sejahtera Nah ini harus kita tahu betul Bahwa kehendak Tuhan maunya kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan gak mau kita hidup dalam kekacauan Hati kita kacau Pikiran kita kacau Tuhan juga gak mau kita hidup dalam stres Tuhan gak mau Tuhan mengendaki kita hidup dalam Damai sejahtera Yang membuat kita stres itu kan setan Ya kan Yang mengintimidasi kita Yang menyerang kita dalam pikiran kita Sampai kita kehilangan damai sejahtera Next Klik Nah Kalau udah stres Ya kan Waduh Suami istri ribut Emosi Padahal saya udah janji loh Saya gak mau marah-marah Tapi kalau udah kehilangan damai sejahtera Keluar juga marah Ya gitu kan Sedih Nangis Nah saudara Kita akan menghadapi ini nih tahun 2018 Karena kita gak tau apa yang mau terjadi Mungkin besok lusa bulan depan Saudara yang bertahun-tahun belajar sabar Akhirnya meledak juga Yang berusaha menjaga rumah tangga tetap damai Akhirnya ribut juga Gitu kan Nanti saudara juga gak mengingat Apa tidak Terhindar dari tangisan Karena ada masalah yang Membuat saudara sedih Membuat saudara sakit hati Sampai saudara menangis Itu ciri bahwa kita kehilangan damai sejahtera Nah malam hari kita mau belajar Bagaimana kita bisa Terus ada dalam Damai sejahtera Amin Karena damai sejahtera yang sejati itu Ada di dalam Yesus Kalau kita cuma mau cari damai sejahtera di dunia Sekali lagi saya bilang itu hanya sementara Amin Dan damai sejahtera itu gak pandang bulu Mau kaya, mau miskin Sama aja Justru saya melihat banyak orang yang biasa-biasa Ih suami istri bisa Canda, tawa, suap-suapan Ih genit banget Tapi yang waduh Kayak raya Depositonya banyak Ribut belulu Gak ada tawa lagi dalam rumah tangga Pagi udah keluar Pulang malam Udah gak ada Gak ada canda lagi Iya kan Kenapa gak ada damai sejahtera Hidup ini terlalu menekan Kita mau belajar Klik Nah Yesus bilang begini Kepada murid-muridnya Damai sejahteraku Kuberikan Kepadamu Damai sejahteraku Kuberikan Kepadamu Nah ini penting Saudara Bahwa Yesus Sudah memberikan damai Sejahteranya Pernah gak kita baca Ayat Yesus mengambil Lagi damai sejahtera itu Gak ada Makanya banyak Kita bikin bingung Orang bilang Aku kehilangan damai sejahtera Ih Tuhan udah kasih Tuhan gak pernah ngambil itu Daripada kita Kenapa Sampai kehilangan damai sejahtera Memang naronya dimana Waktu Yesus kasih Sampai orang ambil Jangan-jangan gak naro di hati Damai sejahtera Kuberikan Ini udah 2000 tahun lalu Tuhan berfirman Gak ada Dan satu ayat pun Tuhan bilang Aku mengambil lagi Kamu terlalu Ngeyel Sama firman Aku ambil lagi Gak ada Jadi damai sejahtera itu Tetap ada Dalam hati kita Amin Kenapa dia hilang Nah Nanti kita belajar Dan apa yang kuberikan Tidak seperti Yang diberikan oleh dunia Ke Padamu Jadi harus ingat betul Damai sejahtera yang Tuhan Berikan beda banget Sama yang ada di dunia ini Banyak orang stress Ke karaoke Banyak orang stress Ah jalan-jalan Ke Singapura Iya kan Ke universal Wah ketawa-ketawa senang Tiga hari dua malam Singapura pulang-pulang stress Waduh 20 juta lewat Pusing lagi Gak damai sejahtera lagi Iya kan Beda Kita gak bisa menemukan Damai sejahtera Sejati di dunia ini Sudara Meskipun sudara Duitnya banyak Meskipun sudara Bisa beli apapun Mau pergi kemanapun Gak bisa beli Yang namanya Damai sejahtera itu Sangin gak sanggupnya Tuhan kasih kita gratis Damai sejahtera Kuberikan kepada Dan damai sejahtera Yang kuberikan Tidak seperti Yang diberikan oleh dunia Kepadaku Nah sekarang pertanyaannya Pak Indra Gimana supaya kita hidup Dalam damai sejahtera Tuhan Setiap hari Karena kita kan pasti Ada pergumulan Kita kan pasti Ada tantangan Dalam hidup ini Ada aja orang Nyebelin Dalam hidup ini Ada aja orang Yang sirik Dalam hidup ini Ada aja yang membuat Kita kecewa Dan sakit hati Terus bagaimana Supaya damai sejahtera Terus ada Terus ada Makanya saya mau kasih Ayat dulu ini Yang Daud bilang Klik Nah Jadi ingat Damai sejahtera Yang sejati Tetap ada Dalam hati kita Meskipun masalah Atau pergumulan Sedang terjadi Ya Karena damai sejahtera Itu yang Tuhan Sudah berikan Yesus sendiri Dan itu tetap ada Makanya orang Kristen Yang benar-benar sejati Masalah boleh ada Dia tetap damai sejahtera Amen Meskipun gak punya duit Tetap damai sejahtera Amen Tapi aminnya pahit banget Maksa Iya kan Meskipun suaminya Belin Tetap damai sejahtera Karena kalau kita Gilangin damai sejahtera Bisa ribut Bodoh Bisa ujung-ujung Pisah malah Iya kan Jadi harus ada yang Bisa Memiliki damai sejahtera Mas Moore Coba Klik Klik Charles Nah Iya Masul 23 dan 4 Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau Besertaku Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Kalau bahasa Inggrisnya Membuat aku comfort Yang membuat akunya Nyaman Yang membuat aku damai Meskipun aku berjalan Dalam lembah kekelaman Ini artinya apa Setiap kita pasti Melewati lembah kekelaman Mungkin di sebagian kita Yang sedang Ada dalam lembah kekelaman Iya kan Apa itu lembah kekelaman Aduh Pokoknya suatu yang gak enak lah Iya kan Suatu yang pahit Suatu yang nyebelit Suatu yang bikin sakit hati Sesuatu yang membuat kita emosi Memarah Suatu yang pahit Iya kan Tetapi Daud bilang apa Gadamu dan tongkatmu Itulah yang Menghibur aku Wah Saya itu paling kagum Kalau toko Alkitab itu Daud Kalau Tuhan Yesus Sudahlah Dia udah Tuhan Alas sendiri ya Gak bisa dibandingin dia Karena dia sudah Tuhan Yang paling perfect Yang sempurna Tapi Daud kan manusia biasa Sama seperti kita Kadang takut Kadang sedih Kadang khawatir Kok saudara teliti Baca masmur Itu Ungkapan ketakutan Sebenarnya Tuhan engkau adalah Gembal aku Takkan kekurangan aku Sebenarnya dia lagi khawatir Tetapi hebatnya Daud Ketika dia mengalami Perasaan-perasaan Tidak mengenakan Selalu datang sama Tuhan Dia tulis masmur Selalu dia datang sama Tuhan Dalam ketakutan Engkau lah Kota bentengku Menara Itu karena dia diserang-serang Musuh Cuma dia luar biasa Dia selalu datang sama Tuhan Waktu dia datang sama Tuhan Dia merasa tenang Merasa damai sejahtera Amin Masalahnya banyak Daud Tetapi dia selalu Merasa tenang Karena dia Dia nulis ini bukan ngarang Bukan menghayal Ini pengalaman hidupnya Dan dia benar-benar Merasa comfort Sama Tuhan Kalau kita kan diserang musuh Gelisah Khawatir Takut Stress Aduh gimana nih Gimana nih Aduh Dan ini pengalaman yang luar biasa Dia merasa tetap nyaman Bagaimana kita bisa hidup Dalam damai sejahtera Kristus Ini jawabannya Sudara Klik Ini John Calvin True peace Will be found nowhere But in Christ Kita gak akan menemukan Kedamaian sejati Di dunia ini Kira-kira seperti itu Ini Toko gereja Next Ini jawabannya Bagaimana supaya Damai sejahtera Kristus Terus Terlalu hidup Dalam kehidupan kita Koloset 3 15 Hendaklah Damai sejahtera Kristus Memerintah dalam Hatimu Saya baca terjemahan Hasilnya Memerintah Mengendalikan Mengontrol Hatimu Kenapa kita Gilangan damai sejahtera Karena emosi kita Ego kita Yang mengontrol kita Ya kan Ini kebangetan nih orang nih Ego kita keluar Wah ini orang nih Perlu dihajar nih Ini orang perlu dikasih Pelajaran nih Ya kan Ego kita yang keluar Tapi firman Tuhan Hendaklah Bahkan Paulus tulis Kepada Jemaat Kolosi Ini Suatu permohonan Karena dia mengerti Kebenaran itu Please Hendaklah Apa Damai sejahtera Itu Memerintah dalam hatimu Karena Jemaat Kolosi Udah mulai Ada persetuan Karena ada ajaran-ajaran Palsu yang mereka Akhirnya ribut Akhirnya mereka Mereka mau pecah Akhirnya gak ada Damai sejahtera Dalam kehidupan Jemaat Di Kolosi Makanya Paulus Menulis dari Penjara Itu orang Di dalam penjara aja Masih ada Damai sejahtera Luar biasa Dia tulis Hendaklah Damai sejahtera Kristus Memerintah dalam hatimu Memerintah Sekarang pertanyaan Yang kedua Bagaimana Damai sejahtera Itu bisa Memerintah Dalam hati kita Bagaimana Damai sejahtera Itu bisa Mengalahkan ego Saya pendeta Saya ini orang Yang gak bisa Diatur Saya ini orang Kepala Saya gak orang Yang bisa disaingi Bagaimana Damai sejahtera Itu bisa Memerintah Dalam hatiku Jawaban yang pertama Kita ke Masmur lagi Waduh Saya senang banget Sama Daud Klik Daud bilang begini Aku senantiasa Memandang kepada Tuhan Karena ia berdiri Di sebelah kananku Aku tidak goyah Sebab itu Hatiku Bersuka cita Dan jiwaku Bersorak-sorak Bahkan tubuhku Akan diam dengan Tenteram Dengan nyaman Aku senantiasa Memandang kepada Tuhan Sekali lagi Saya bilang Daud juga ini Banyak pergumulannya Cuma dia katakan Aku apa senant Tiasa Apa artinya Senantiasa Sudara Selalu Amin Aku senantiasa Memandang kepada Tuhan Kenapa dia katakan itu Karena Daud Mengerti Firman Tuhan Yang berkata Bahwa Tuhan Menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberikan Engkau damai sejahtera Amin Ini yang Tuhan Firman Tuhan bilang Sama Musa Katakan kepada Harun dan Anak-anaknya Jika Tuhan memberkati Mereka katakan Demikian Tuhan memberkati Engkau dan Melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan wajahnya Dan memberikan Engkau Kasih Karunia Dan Tuhan Yang menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan memberikan Engkau Damai Sejahtera Daud menyadari Betul bahwa Tuhan Setiap saat Memandang Wajahnya Kepadanya Amin Itu sebabnya Kita juga harus sadar Harus mengerti Tuhan Setiap kali Setiap detik Dalam kehidupan kita Dia selalu Memandang kepada kita Itu sebabnya Aku senantiasa Memandang kepada Tuhan Kenapa banyak orang Kehilangan damai sejahtera Karena dia selalu Memandang apa masalahnya Dia selalu melihat Suaminya yang selalu Menjengkelkan Kata-kata suaminya Selalu menyakitkan Itu yang selalu Dia ingat Masalah oke ada Tapi jangan kita fokus Ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan Kalau kita punya masalah Ayo fokuskan kita pada Tuhan Pandang Tuhan Amin Memang kalau kita ingat Masalah Masalah selesai Saya baca buku Sudara Kenapa orang Kepahitan Kok orang bisa Dendam Bisa sangat Benci kepada Orang lain Ternyata Disitu Dituliskan Kenapa orang Benci Karena Waktu dia Menerima suatu Hal yang tidak Mengenakan Bagi dirinya Itu dipikirin Terus Dipikirin Di Entertain Kenapa dia Ngomong gini Oh iya Dulu dia pernah Ngomong Oh jangan-jangan Dia ini Kita entertain Udah Gak tau Iblis udah masuk Dalam pikiran kita Iya kan Kita entertain Kita pikirin Lama-lama Jadi kebencian Sudah mungkin Masalahnya cuma sepele Siapa sih manusia Gak pernah buat salah Tetapi karena Kita pikirin Hari demi hari Mau tidur juga Kita pikirin Kita entertain lagi Jangan-jangan 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 Asumsi-asumsi Dan lain sebagainya Lama-lama jadi Kebencian Lama-lama jadi Kepahitan Makanya waktu ada Masalah Pandang Tuhan Aja lah Amen Aku senantiasa Memandang kepada Tuhan Itu kata Daud Karena dia sadar Benul Tuhan Selalu memandang Kehidupan Tuhan tahu Penderitaan kita Tuhan tahu Kita dikecewakan Tuhan tahu Kita disakiti Tuhan tahu Karena Tuhan Selalu memandang Kepada kita Itu sebabnya Tuhan perlu Kita memandang Dia Supaya apa Dia berikan Damai sejahtera itu Tuhan memandang Wajahnya Dan memberikan kita Damai sejahtera Itu sebabnya Kita gak tahu Apa yang mau terjadi Tahun 2018 Itu sebabnya Malam hari ini Saya mau ingatkan Saudara Kebenaran firman Tuhan Saudara akan Menemukan masalah Mungkin lebih berat lagi Dari masalah yang Saudara pernah hadapi Di tahun 2017 Tetapi malam ini Saya mau katakan Pandang Tuhan Kalau saudara Udah gak sanggup Bagaimana pandang Tuhan Berserah sama Tuhan Karena orang yang Pandang Tuhan Dia pasti Positive thinking Amen Karena dia Menyadari Alat itu Bekerja dalam Segala hal Untuk mendatangkan Kebaikan Kalau hari ini Aku disakiti Hari ini Aku dikecewakan Ada rencana Tuhan yang indah Karena Tuhan Ingin proses hidupku Ingin proses hatiku Yang terlalu keras Mungkin terlalu sombong Aku yang Gak sabaran Mungkin Tuhan Mau ajar Aku sabar Orang pandang Tuhan Pasti positif thinking Tuhan pakai kita Saudara Untuk mendewasakan kita Tuhan pakai Orang-orang yang terdekat Yesus Yang hianati dia Siapa muridnya Dia sendiri Yang menyangkal dia Muridnya Tiga setengah tahun Tidur bareng Jalan bareng Orang-orang terdekat Siapa yang menghina Ayub Istrinya sendiri Masihkan kau Bertekun Pada alamu Matilah kau Waduh Zaman sekarang Zaman tau Istri ngomong begitu Dapat tampileng Tapi Alkitab Mencatat Ayub Orangnya salah Orang terdekat Kadang-kadang Yang melatih Iman kita Kedewasan kita Suami kita sendiri Istri kita sendiri Anak kita sendiri Anak kita sendiri Rekan pelayanan Satu tim Yang tiap minggu Ketemu Tuhan pakai Orang-orang terdekat Sudara Supaya mendewasakan kita Makanya saya bilang Kalau kita pandang Tuhan Kita selalu positif Thinking Saya jadi gembala Udah berapa kali Saya di fitnah Terang-terangan Sudara Sakit-sakit Tapi saya bilang Woy Saya gak mau Kehilangan namanya sejahtera Cuma persoalan di fitnah Saya juga gak akan mati Karena di fitnah Meskipun dunia bilang Fitnah lebih kejam Dari pembunuhan Oh Saya mah lebih suka Dibunuh Dari Dibunuh Iya kan Orang kan terbalik Gak apa-apa fitnah Kalau dulu memang gak kuat Sudara Malam-lamam Ah belajar Ah iya ngapain ya Ah ini iblis ingin merebut Damai sejahteraku Pokoknya kalau udah begitu Saya berdoa Tuhan Biar damai sejahteramu Terus terpelihara Dalam hatiku Saya mempandang Tuhan aja Aneh Kalau lihat orang Kecewa kita Sudara Temen deket Hianati kita Dulu bisnisnya kita bantuin Malah dia yang jorokin kita Deket Tuhan kehari Orang-orang deket Untuk proses kita Iya kan Jadi yang pertama Bagaimana damai sejahtera itu Terus ada dalam hati kita Pandang Tuhan Stop untuk fokus sama masalah Untuk terburuk sama masalah Tuhan Pandang Tuhan Dan kita akan lihat Tangan Tuhan turun Dan kita wah Tuhan jadikan kita Lebih dari orang pemenang Amin Amin Berita buktang Iya Kenapa kita gak lihat Mujisat Kenapa kita gak melihat Pertolongan Tuhan Karena seringkali kita Tidak memberikan kesempatan pertama Buat Tuhan Buat Tuhan Buat Tuhan Dia Allah kita Dia Allah kita Yang sanggup melakukan segala perkara Amin Betul Betul ke dokter Betul ke dokter perlu hikmat Tapi datang pada Tuhan dulu Buat Tuhan Apa waktu itu Buat Tuhan Buat Tuhan Buat air udah lemes Wah ini kayaknya Stress Wah sebelum mau ke dokter dia Berdoa dulu Eh sampai perjalanan udah sembuh tuh anak Dokter bilang Enggak gak sakit apa-apa ini Ibu Iya Karena Kita datang dulu pada Tuhan Amin Aku senantiasa menghadap kepada Tuhan Wow Yang kedua Kita cepet aja biar gak terlalu malam ya kan Bagaimana Supaya damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hati kita Klik Jadi yang pertama Apapun yang terjadi dalam hidup kita Tetap memandang kepada Allah Yang kedua klik Yesaya 32 ayat 17 Dimana ada kebenaran Disitu akan tumbuh damai sejahtera Dan akibat kebenaran adalah ketenangan Dan ketenteraman untuk selama-lamanya Apa itu kebenaran Apa itu yang gak pernah salah Apa itu yang tidak pernah terbantakan Yang tak bisa dibantakan Apa itu kebenaran The word of God Kalau Tuhan berfirman Ada yang protes Ah salah tuh Tuhan Kalau Tuhan sudah berfirman Itulah kebenaran Ya kan Gak ada yang paling benar di dunia ini Selain daripada firman Firman Allah Itu kebenaran Dimana ada firman Allah disitu akan tumbuh damai sejahtera Dan akibat kebenaran Firman Allah itu Ialah ketenangan dan ketenangan untuk Selama-lama Siapa itu Yesus Siapa itu Yesus Firman yang telah menjadi Manusia Firman yang telah menjadi manusia Yesus Hiduplah Seperti bagaimana Yesus hidup Kita akan mengalami damai sejahtera Amin Yesus Firman yang hidup Apa pengajaran Yesus yang paling dasyat Yang paling universal Semua agama menerimanya Apa saudara K Love Kasih Wah Kasih itu Yang selalu memberikan damai sejahtera Aduh Kalau ada kasih Makanya kalau mau marah Ingat aduh Saya orang Kristen Saya harus penuh kasih Iya kan Kalau lagi mau melakukan sesuatu yang gak baik Ingat aduh Aku ini orang Kristen Orang Kristen terkenal karena kasih Yesus terkenal karena kasih Wah Mahatma Gandhi gak pernah Tuhan Yesus Tapi dia salut Pengajaran Yesus tentang kasih Dia gak mau ikut karena dia lihat Orang-orang Kristen gak sesuai dengan pengajaran Yesus Gak ada kasihnya Waktu dulu orang-orang Apa itu Inggris apa Dia mau masuk gereja kan Wah Dilihat ini asir-asirnya kok kayak begini Pelan-pelan Tuhan Gak sesuai dengan Yang difirmankan Yang difirmankan Oleh Tuhan Yesus Jadi yang kedua Bagaimana kita memelihara damai sejahtera Jika kita hidup dalam kasih Kasih itu udah kebenaran Kasih itu Penggenapan dari hukum Taurat Betul? Dari segala firman Allah Dari segala firman Allah Itulah kasih Makanya ada ayatnya Klik Yang kedua Bagaimana agar damai sejahtera Kiri sumbernya dalam hati kita Hidup dalam fir Firman Dalam kasih itu Sengaja saya kasih gambar ini Alkitab yang udah Bedebu Read me Jangan-jangan di kita nih Banyak yang udah gak buka alkitab Iya kan Ah firman Tuhan Nanti aja seminggu sekali Kita harus baca firman Next Firman itu telah menjadi manusia Dan diam diantara kita Dan kita telah melihat Kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan Kepadanya Sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia Dan Kemenara Ini yang Yesus perintahkan Aku memberikan perintah baru Kepadamu Yaitu Supaya kamu saling Mengasihi Sama seperti Aku telah mengasihi kamu Demikian pula Kamu harus saling Mengasihi Ini loh Kasih itu Harus kita tumbuhkan Dalam hati kita Amen Selalu saya tengkankan Kasih kepada jemaat saya Di Cibubu Ada pergumulan Langsung ingat kasih Kediri kecewakan Ingat kasih Ketika disakiti Ingat kasih Ketika susah Ingat kasih Kalau kita ingat kasih Kita akan mengalami kedamaian Amen Amen Apa itu Kasih Klik Wah ini sudah pada afal kali 1 Korintus 13 Ayat 3-7 Afal sih Afal pendeta Cuma Ngerjainnya yang susah Berat Kata Paulus Dan sekalipun Aku membagi Bagikan segala sesuatu Yang ada pada aku Sekalipun Aku royal Berderma Bantu orang miskin Bantu orang susah Yatim piatu Iya kan Bahkan menyerahkan tubuhku Untuk dibakar Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Sedikit pun tidak ada Fahedanya Tidak ada gunanya Jadi kasih itu Yang terpenting Karena kasih itu Sasabar Kasih itu Murah Hati Ia tidak Cemburu Ia tidak Membegalkan diri Dan tidak Sombong Ia tidak Melakukan yang Tidak sopan Dan tidak Mencari Keuntungan diri Sendiri Ia tidak Memarah Dan tidak Menyimpan Kesalahan orang lain Nah orang Kristen Banyak suka Yang mendendam Tapi kalau kasih Tidak boleh Menyimpan kesalahan orang lain Ia tidak Bersuka cita Karena ketidakadilan Tetapi karena Kebenaran Ia menutupi Segala sesuatu Percaya Segala sesuatu Mengharapkan Segala sesuatu Sabar Menanggung Segala Sesuatu Wah ini Harus belajar Setiap hari Kasih Ini dari TK nih Dari sekolah minggu Kita belajar tentang kasih Tapi gak lulus-lulus Sampai sekarang Ya kan Mungkin setiap minggu Kita dengar Kotbah tentang kasih Masih juga Belum lulus Khususnya Yang mengendalikan diri Yang tidak Pemarah Kasih Selanjutnya Ini yang terakhir Bagaimana kita bisa hidup Dalam damai sejahtera Sebab mereka yang hidup Menurut daging Memikirkan hal yang dari daging Mereka yang hidup Menurut roh Memikirkan hal yang dari Roh Karena keinginan daging Adalah maut Tetapi keinginan roh Adalah hidup Dalam damai Sejahtera Hidup menurut Keinginan Roh Rohan nih Roh Karena roh ini Bicara kekekalan Kalau kita selesai Tugas kita di bumi Kita ke sorga Yang kesana apa Roh kita Apa tubuh kita Daging kita Roh Ya kan Itu sebabnya Yang kita harus penuhi Setiap hari Adalah keinginan Roh Keinginan daging Mau marah Tapi keinginan roh Sabar Keinginan daging Mau Mau pisah Aja Aduh Kayaknya gue udah gak Bisa nih hidup Laki gue Nama bini gue nih Keinginan daging tuh Tapi keinginan roh Apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat Dipisahkan oleh manusia Kasih selalu mengikat Kasih itu selalu Mempersatukan Keinginan roh Makanya ingat Sudara Sudara lagi marah Itu keinginan daging tuh Kita harus apa Mengikuti keinginan Roh Roh Mengampuni Melakukan hal yang baik Dan keinginan roh Adalah Hidup Hidup Dalam damai sejahtera Jadi Bapak yang sudah kasih Dalam tahun Ujian Ada tiga hal Bagaimana kita bisa Hidup terus Dalam damai sejahtera Yang pertama apa Lupa Senantiasa Menghadap Kepada Tuhan Jangan fokus Sama masalah Pandang Tuhan Yang kedua Yang kedua Hidup dalam kebenaran Yang ketiga Hidup menurut Keinginan Roh Next ada slide lagi Ah hidup dalam roh Bagaimana Ada yang sejahtera Hidup dalam keinginan Roh Next Amin Haleluya Puji Tuhan Haleluya Kita akan berdoa Kita akan nyanyikan Lui satu pujian Kita akan Dengan Barang Fana Kau Memayang Dosaku Dengan Sengetang Bahan Tidak Bosa Dan Celah Bekan Dengan Emas Ferah Kau Menebus Diriku Oleh Segenap Kasih Dan Pemorbanan Ku Telah Mati Dan Tinggalkan Cara Hidupku Yang Lama Semuanya Sia Sia Dan Tidak Berarti Lagi Hidup Ini Kuletakkan 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 Tidak Kuletakkan Telah Mati Dan Tinggalkan Cara Hidupku Cara Hidupku Yang Lama Semuanya Sia Sia Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mesbamu ya Tuhan jadilah padaku seperti yang kau ingin kita tuduhkan kepala yang Tuhan mau dalam hidup kita biar setiap kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan tidak mau hidup kita dalam kekacauan hati yang kacau, pikiran yang kacau tetapi damai sejahtera dan Yesus telah memberikan damai sejahteranya kepada kita dan damai sejahtera yang diberikan kepada kita tidak seperti yang dunia berikan kepada kita mungkin hari-hari ini kita kehilangan damai sejahtera kita sedih, kita kecewa kita merasa putus asa kita takut, kita khawatir tetapi firman Tuhan mengingatkan kita malam hari ini bahwa Yesus sudah memberikan damai sejahteranya dalam hidup kita bahkan firman Tuhan berkata biar damai sejahteranya itu memerintah dalam hidup kita saudara izinkan Tuhan dengan damai sejahteranya memerintah dalam hidup kita pandang pada Tuhan waktu ada masalah pandang pada Tuhan kalau kita masih terus memandang kesalahan orang lain kekurangan orang lain perbuatan orang lain kepada kita kita akan kecewa kita akan sakit hati kita akan mengotori hati kita sendiri firman Tuhan mengajarkan kepada kita belajar seperti Daud dia selantiasa menghadapkan dirinya kepada Tuhan ketika dia menghadapkan dirinya kepada Tuhan ketika dia memandang kepada Tuhan dia merasakan damai sejahtera dan sukacita maka engkau orang yang hidup orang yang egois orang yang mau menang sendiri orang yang tidak mau mengikuti apa yang kehendak Tuhan dalam hidupmu firman Tuhan mengingatkan ayo hidup dalam firmannya maka engkau akan mengalami damai sejahtera dalam hidupmu hidup ini bukan menghidup menurut cara kita tetapi kita hidup hendaknya menurut cara Tuhan yang Tuhan telah firmankan satu hal yang paling luar biasa yang Tuhan firmankan kepada kita yang Tuhan ajarkan bagaimana setiap kita harus hidup dalam kasih kasih itu sabar kasih itu mengampuni kasih itu tidak sombong kasih itu tidak mendendam kasih itu melakukan hal yang baik mengampuni memberkati orang yang menyakiti kita mungkin hari-hari ini engkau tidak hidup dalam kasih Tuhan tetapi firman Tuhan malam hari ini mau ingatkan mari saudara hidup dalam kasihnya kau akan mengalami damai sejahtera hiduplah menurut roh keinginan roh karena disitu juga ada damai sejahtera mungkin kita hidup selalu menurut keinginan daging kita kita mau ini, kita mau itu kita suka ini, kita suka itu kita tidak mau ini, tidak mau itu tetapi itu semua kedagingan kita ayo belajar hidup menurut keinginan roh karena kalau kita hidup menurut keinginan roh kita akan mengalami damai sejahtera yang sejati itu saya beri saudara waktu 1-2 menit berdoa kepada Tuhan mohon ampun kepada Tuhan mungkin selama ini engkau hidup dalam emosi engkau selama ini hidup dalam kekecewaan sakit hati kepahitan dengan orang lain hari ini saya beri kesempatan saudara untuk berdoa kepada Tuhan mohon ampun mohon ampun kepadanya akui dosamu minta Tuhan biar damai sejahtera itu terus memerita dalam hidupmu silahkan saudara berdoa oh ya Tuhan terima kasih malam hari ini Tuhan kau dengar setiap doa anak-anakmu kau dengar setiap doa jemaatmu Tuhan halalai 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 mereka siap hidup dalam kasihmu halalai siap hidup untuk memelihara damai sejahtera Tuhan dalam hidup mereka karena Tuhan telah menanggap menganugerahkan itu dalam kehidupan setiap kami dan Tuhan tidak pernah mengambilnya itu Tuhan berkati jemaatmu Tuhan roh kudus urapi mereka semua satu persatu sehingga mereka hidup dalam damai sejahtera Tuhan kasih Tuhan yang sempurna kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan sepanjang tahun 2018 ini mungkin ada pergumulan yang begitu berat tantangan yang begitu menakutkan tetapi malam hari ini Tuhan telah mengajarkan kami untuk terus belajar mengendalikan diri kami untuk tetap hidup dalam damai sejahtera Kristus jemaat Tuhan urapi setiap jemaatmu pakai hidup mereka ya Tuhan seturut kehendakmu sehingga mereka boleh memiliki damai sejahtera Kristus bahkan kemanapun mereka Tuhan tempatkan mereka pun boleh membawa damai Kristus buat kehidupan orang lain dalam kehidupan rumah tangga dalam kehidupan pekerjaan karir di sekolah di kampus dimanapun Tuhan tempatkan jadikan umatmu pembawa damai karena mereka telah memiliki damai sejahtera Kristus dalam hidup mereka berkati umatmu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus haleluya haleluya amin puji Tuhan silahkan duduk Bapak Ibu I love Uganda I love Uganda selamat menikmati